Yang terhormat Ustadz Teguhuyono SHI, Direktur Program Tahsin dan Tafid Pondok Modern Nurus Salam, Almukarram, Pimpinan serta Pendiri Pondok Pesantren Darul Amanah, Almukarram, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, dan Kepala SMK Pondok Pesantren Darul Amanah, Para hadirin dan segenap jajaran Dewan Guru Pondok Modern Nurus Salam Sido Gede, Balitang, Oku Timur, Sumatera Selatan yang berbahagia, Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hibari'in nasam, wa khaliki lawhi wal qolam, Ahmadhu ta'ala, allamal insana malam ya'lam, wa ashkuruhu ala ma'asda wa an'am, wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abdullahi wa rasuluh, al-hadi ila sabilil aqwam, sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa sahbihi wa salam, amma ba'at. Dengan mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat limpah rahmat dan karunianya, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Rihlah Tarbawiyah, kelas 5 KMI Pondok Modern Nurus Salam Sido Gede, Balitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kabunan Ngadiwarno, Sukorejo Kendal, Selasa 2 Rojab, 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2023. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama membaca Umul Furqan. Liridha'illah walishafa'at rasulillah wa'alakulli niyatin soliha'al-fatihah. Amin Amin Ya Rabbal Alamin Acara selanjutnya adalah lantunan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Zaki As-Sidiki, Santri kelas 6 TMI Pondok Pesantren Darul Amanah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati 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 Wakil Direktur Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah Pondok Pesantan Nurussalam Al-Ustadz Muhammad Said SHI Dan anak-anakku sekalian Anak kelas 5 dan kelas 6 Yang hadir pada kesempatan hari ini yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT Puji dan puji syukur Marilah kita selalu penjadikan oleh Allah SWT Yang telah memberikan kita semuanya ma'unah, inayah, dan hidayah setelah kesempatan Sehingga oleh Allah SWT kita dipertemukan di tempat yang bahagia ini, yang mulia ini Mudah-mudahan muajah kita atau mujahasah kita pada sore hari ini Senantiasa melakukan rita dari Allah SWT Kedua kalinya salat dan salam Marilah selantiasa kita selalu penjadikan kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya kelah dan mencapai syafah di hari hisab nanti Amin, amin, ya Rabbul Alamin Al-Mukarram, Bapak Kiai Mas'ud Abdul Qadir yang kami hormati Sedikit kami sampaikan Pak Yayi, bahwasannya kami datang ke sini Berjumlah total semuanya ada 92 orang Yang terdiri dari 74 santri kelas 5 Yang Putra, ini Alhamdulillah yang Putri belum bisa ikut Pak Yayi Karena nanti kami insya Allah mulai tahun ini Segala kegiatan kami bisa antara Putra dan Putri Sehingga pada saat ini Yang bersilaturahmi di pondok ini hanya yang Putra Mudah-mudahan nanti ke depannya juga insya Allah Yang Putri insya Allah akan kita agendakan Kalau yang kemarin datang ke sini masih bareng Mulai tahun ini segala kegiatan sudah kita coba untuk kita pisahkan Kemudian ada beberapa asatid dan ustadat Yang hadir bersama kami Ini ada terbagi jadi dua Ada yang senior Yang dapat kami sampaikan Yang duduk sebelah kanan itu Ustadz Sariono S.S.I Beliau adalah tim 9 perumusan KMI Mohon untuk berdiri Ustadz Sariono Kemudian ada Ustadz Ferry Beliau adalah salah satu dosen setid Yang baru mulai ajarannya pada tahun ini Pada Ustadz Ferry untuk berdiri Kemudian sampingnya itu dokter Zainuddin MPD Beliau adalah salah satu wakil ketua setid Wakil tiga ketua setid Nurul Salam Kemudian ada yang putri Itu dua Itu tim kesehatan Tim kesehatan ada Ibu Emi Kemudian satu lagi Ibu Rony Kemudian selanjutnya Yang ini adalah panitia Pak Yayi Yang merancang perjalanan kami Dari Palembang sampai ke tempat ini Ini adalah usaha daripada Rekan-rekan panitia yang berada dari Asatid Menyampaikan segala Mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami sampaikan kepada Bapak Yayi Kami ini dari Sumatera Pak Yayi mungkin Kebiasaan-kebiasaan kami Mungkin sedikit berbeda Dengan kebiasaan-kebiasaan Yang ada di Pondok ini Karena Sumatera ini biasanya terkenal Agak sedikit kasar gitu Pak Yayi Mungkin ucapan biasa Mungkin kalau Kebiasaan di sini pelan Mungkin pelannya mereka Mungkin bisa jadi kasar di sini Pak Yayi Sekali lagi mungkin ada hal-hal Tingkah laku ucapan mereka Yang mungkin kurang pas Dari kebiasaan-kebiasaan di sini Sekali lagi Mewakili seluruh rombongan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Selanjutnya Pak Yayi Kami juga mengatakan ribuan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Pimpinan Dan seluruh Asatid Anak-anak kelas 6 Organisasi santrinya Yang telah Menyambut kami dengan luar biasa Saya kemarin teringat Pak Yayi Ketika teman-teman kami yang datang Di awal kemarin Cerita kepada kami Pokoknya nanti Kalau sudah masuk di Darul Amanah Jangan kaget Kenapa? Penyambutannya luar biasa Ternyata Betul Pak Yayi Dari mulai penyambutannya Kemudian kami dihidangkan Dengan makan yang luar biasa Subhanallah Ini baru kami temukan Pak Yayi Mudah-mudahan Hal seperti ini Insya Allah Akan kami tiru Insya Allah Pak Yayi Kemudian Ta'dimnya Para santri ke kami Subhanallah Jauh sekali dengan Kebiasaan kami Yang di Sumatera Pak Yayi Kami lewat Kemudian para santri Munduh Subhanallah Adem rasanya Pak Yayi Beda sekali dengan Kebiasaan kami Di Sumatera Itu Pak Yayi Kemudian selanjutnya Kedatangan kami disini Kami ingin ngalap barokah Yang pertama Pak Yayi Mudah-mudahan Kami disini Mendapatkan Ruh-ruh Hal-hal yang baik Yang ada di pondok ini Mohon untuk Ditularkan ke kami Kemudian Cara-cara mereka Ta'dim Mungkin berbeda dengan kami Mohon untuk Kami diajari hal seperti itu Itu untuk kami Para asatid Gunaan-anaknya Kemudian untuk Anak-anak kami Sekali yang datang kesini Ini anak-anak Kelas 5 Yang baru beberapa hari Setelah 2 minggu yang lalu Mereka ini baru dilantik Untuk Menjadi pengurus Tempat kami OSPM Organisasi Santri Pondok Modern Nur Salam Pondok Modern Jadi OSPM Dan mereka ini baru dilantik Dan mereka ini Pengen banyak belajar Dari pondok-pondok Yang kita Datangi Pengen mereka belajar Bertukar pikiran Mungkin kalau bertukar pikiran Bukan ya Mungkin Kita ingin belajar Dengan Segala keberhasilan Daripada pengurus-pengurus Yang sudah berjalan Di pondok Pasantin Darul Amanah ini Maka nanti Kepada Adik-adik kami Pengurus Pelajar Yang ada di Darul Amanah ini Mohon Adik-adik kalian ini Diajari Diajari Cara berorganisasi Yang benar Mudah-mudahan Setelah kami sampai Di Palembang Akan Setelah kami Terapkan Maka mungkin Kami nanti Suatu saat Pak Yayi Mohon izin Kalau kami nanti Agak Keliling-keliling Untuk Belajar banyak Di pondok ini Itu Pak Yayi Sekali lagi Kami mohon Maaf Sekali lagi Kalau anda kata Ada Tingkah-tingkah Laku Kean anak kami Yang kurang Kalau bahasa kami Kurang pas Atau kurang Meranani Di hati Daripada Seluruh Asatid Dan Pak Yayi Sekali lagi Mohon maaf Dan sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Sebesarnya Atas menyambutan Pemberian tempat Kemudian hidangan Yang telah Disajikan kepada kami Sekali lagi Kami mohon Mengucap terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan Anak-anak kami ini juga Kemarin sudah minta Pak Yayi Nanti kalau kita Di Darul Amanah Kemudian nginep Bisa gak usah Kami ini di Apa namanya Belajar Berolahraga bersama Persahabatan Nah mereka ini sudah Mungkin sudah ada Yang siap-siap Ingin Barang-barang Persahabatan Dengan Tim-tim Yang ada di Pondok Pesantren Darul Amanah ini Mungkin itu Pak Yayi Ucapan Mohon maaf kami Dan terima kasih Kami Sekali lagi Anak-anak kami ini Baru dilantik Dan mungkin Pengalaman yang Sangat kurang Mohon Untuk ditulari Ilmu-ilmunya Dan kami Para asatir juga Mohon Diberikan ruh-ruh Penyemangat Sehingga kami Nanti pulang Dari Darul Amanah ini Semangat kami Semakin membara Untuk mengabdikan diri Kepada Pondok terutama Kemudian pada Masyarakat Nusa dan Bangsa Mungkin itu Pak Yayi Yang dapat kami sampaikan Mewakili seluruh Rombongan Andai kata Ucapan kami Tinggal laku kami Atas nama pribadi Kami juga mohon maaf Yang sebentar-besarnya Dan kami akhiri Wabilaitafiq al-hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya Ucapan selamat datang Dari Bapak Pimpinan Podok Pesantren Darul Amanah Sekaligus Pembacaan doa Yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir Kepada Ayahanda tercinta Kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sehingga santri dengan mahasiswa di sini sekarang jumlahnya 2500 kemudian jumlah guru jumlah guru itu ada 207 yang dari kontor ada 33 Hai ada pun tingkatannya tingkatannya yaitu MTS MA SMK dan KMI MTS MA SMK dan KMI kemudian Hai selanjutnya Hai kami ini adalah dulu di kontor saya masuk tahun 67 pulang tahun 79 tahun nah kalau saat ini kan lebih banyak 10 tahun cuma 9 tahun 9 tahun Alhamdulillah belum had dijenguk oleh ayah saya cuma sekali dijenguk ayah saya cuma sekali Ibu saya belum belum pernah menjenguk selama 9 tahun Hai kemudian teman-teman saya jumlahnya ada 78 Hai pernah reoni pertama kali di Ngapar Hai yang kedua kali di Garut di suraudin muti yang ketiga kali di dalam soleh di lambungan yang empat kali di dalam mana Agustus kemarin dari jumlah 79 Alhamdulillah yang jadi Profesor ada 17 Hai muda yang jadi rektor ada empat yaitu Aplatul Muhtar dari Palimbang Azhar dan arsat dari Makassar Amin Abdullah dari Jogja kemudian Muwahid dari kediri yang diri direktor yang punya pondok pesantren ada tujuh satu yaitu Lailur Rahman dari Madura kedua kali dawam soleh dari Lamongan ketiga kali hari Haryanto dari Ngapar selanjutnya Wahyuddin dari Ngruki kemudian Asrori Muhtarom dari Perupuk dari Perupuk Tegal kemudian Solauddin Muhti dari Garut jam hari Abdul Jalan dari Cipining Kemudian Alhamdulillah Pondok Pondok Pesantren Dalul Amanah Selanjutnya Pondok alumni-alumni sini yang sudah mendirikan pesantren yaitu Satu Jainal Muhtakwin dari Sumatera Barat itu Satriya sudah ada 403. Kedua kali Saipowoh Surah Dedi Egal Satriya ada 600 lebih Kemudian Almuqarmah dari Comal Satriya ada 360 kemudian Wildan dari Pekalongan itu baru mendirikan Selanjutnya Zulfa 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 dari Bawang Santrinya ada 330 kemudian selanjutnya Pikriyah dari Bawang juga Santrinya ada 300 kemudian Inaratul En Inaratul En dekat sini Santrinya baru 7 Kemudian di Jasem sini Yaitu Lupa namanya yang Jasem siapa Pak Ropi Ropi Jasem Santrinya ada 25 Kemudian Di Ambarawah ada Dokter Mustafidin Dokter Mustafidin Santrinya sudah 125 Selanjutnya Saipul Hati dari Mbuja Santrinya ada 43 Ini Pondok-pondok alumni Darul Amanah Kemudian Kepada Kepada para Asatid Kepada Ustazah Dari Sumatera Mana tadi Dari Sumatera Oku Timur Sumatera Selatan ya Kami silahkan Nanti untuk Kan bermalam ya Nanti ya Kami silahkan Bermalam di sini Nanti kalau Santri Yang dari sana itu Yang Dari pengurus OSDA Putra OSDA Putra itu tidak banyak Pak Biasanya banyak Tapi banyak yang Ejat apa yang drop out Kalau yang Putra Kalau yang Putri Tidak seberapa Yang Putri banyak Kalau yang Putri Ya Tahun kemarin kan Ada dari tempat Bapak ya Tahun kemarin Nah ini Terima kasih sekali Atas Apa Silatul Rahminya Terima kasih sekali Atas Silatul Rahminya Kemudian Kami Ucapkan Ahlan Bikudumikum Bima'ati Daril Amanah Yang terakhir Mari kita berdoa bersama Allah Mas'alim Allah Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Sayyidul Awalina Wal'akhina Mas'alim R.W.T Baraka Angguli Sohabati Rasulullah Ismail Al-Fatihah 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 sesi foto selanjutnya kepada santri dari pondok modern nurus salam agar berkenan untuk foto di atas panggung kepada bapak pimpinan dan segera masakit untuk berkenan untuk foto bersama syukron, syukron, wahai guruku engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju tidak terpalan jasamu tidak terbatas putihmu dengan hadirmu di dalam hidupmu menjadikan pelita di dalam kalimu tidak terbatas jasamu tidak terbatas putihmu dengan hadirmu di dalam hidupmu menjadikan pelita di dalam kalimu kuruku engkau bayung di kalah hujan penerang di gelapnya alam kasih sayangmu ku abadikan selamat menjadikan pelita di dalam hidupmu berkat ilmu berkat ilmu kau beri ikhlasmu kepadaku menjadimu dan hidup ini selamat menjadikan pelita di dalam hidupmu menjadikan pelita di dalam hidupmu selamat menjadikan pelita di dalam hidupmu semoga ilmu yang engkau beri berguna sepanjang hidup ini selamat menjadikan pelita di dalam hidupmu selamat menjadikan pelita di dalam hidupmu selamat menjadikan peliksa selamat menjadikan peliksa selamat menjadikan peliksa